Intro Gubernur Papua Lantik Sofia Bonsapia sebagai PJ Bupati Bia Pemirsa, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumah Sukun Mengambil Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Bupati Biak Numfor Selasa 19 Maret 2024 Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sofia Bonsapia dilantik sebagai Penjabat Bupati Biak Numfor Ia merupakan Kepala Biro Hukum Sedda Provinsi Papua Rangkaian prosesi pelantikan setelah pembacaan SK dan pengambilan Sumpah Jabatan Dilanjutkan penandatangan berita acara atau fakta integritas Kemudian pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyerahan SK Mendagri PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun juga menyampaikan selamat kepada PJ Bupati Biak Dalam sambutannya ia juga menyampaikan bahwa masa jabatan PJ Bupati Biak hanya satu tahun Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Biak ada tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan Pertama, melaksanakan tugas urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dan ketiga, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu gubernur dan bupati tahun 2024 Serta menjaga netralitas aparatur sipil negara Selain itu, tugas saudara penjabat bupati lainnya adalah wajib melaksanakan program strategis nasional dan daerah Yang diselenggarakan di Kabupaten Biak Antara lain, program penanganan stunting dan gisi Dan program pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan penurunan angka pengangguran Selain itu, PJ Bupati wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Mendagri Melalui gubernur Papua, selaku wakil pemerintah pusat di daerah sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Sementara itu, PJ Bupati Biak, Sofia Bonsapia Mengucapkan terima kasih banyak kepada PJ Gubernur dan Mendagri Yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai PJ Bupati di Biak Yang disampaikan oleh PJ Bupati Gubernur tadi Ini adalah program stunting, pengendalian inflasi, dan pengendalian ekstrim Yang artinya saya utang-tanggungjawaban Untuk layanan, tugas, dan pengendalian tanggungjawab pepati Setiap hari berjalan seperti ini Saya tutup kebentar, saya mungkin ke Jakarta untuk melakukan selantikan kepada PJ Bupati Kemudian, hari Jumat saya ke Bia Agenda PJ Bupati di Biak, langsung mengumpulkan? Mungkin, kendanya mengumpulkan Korkob Pindah Untuk kita, apa, ya, menggirakan program-program kita Khususnya, stabilitas keamanan yang ada di Indonesia Jadi, intinya saya melakukan program yang selalu selalu Dari Jayapura, Lamber Palakleli melaporkan Terima kasih telah menonton!